Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Saya perkenalkan nama saya Haji Muhajar Koto, BSTAN SKM MKM. Saya salah satu penata anestesi penyusunan dari Rumah Sakit Kirinadi yang saat ini telah berusia 75 tahun. Pada hari ini saya akan bercerita bagaimana kita memisikapi dan bagaimana kita akan memilih pemimpin yang baik di Sumatera Utara ini. Saya sebagai petugas bakti kesehatan bermartabat, yaitu yang dibentuk oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara Edi Ramah Yadi, beberapa tahun yang lalu untuk melayani pasien-pasien maupun penderita-penderita yang ada di daerah-daerah terkencil yang tidak terjangkau untuk dioperasi, misalnya operasi gigit sumbi, operasi tumor, kemudian operasi katarak, dan juga sunat masal serta melakukan pemeriksaan dan pengobatan terhadap penyakit dalam atau gantung. Dilaksanakan secara gratis tanpa dipukul bayaran dan inilah kerja nyata dari Bapak Gubernur Sumatera Utara yang lalu, yaitu Bapak Haji Edi Ramah Yadi bersama Musa Rajaksa. Dan pada hari ini, beliau akan menjadi calon Gubernur Sumatera Utara yang akan datang bersama Bapak Asantan. Dan saya adalah salah satu saksi bahwa beliau lah yang membentuk BKB ini, dan saya juga ikut Anggir Haji sebagai pembentuknya waktu itu. Dan saya sebagai petugas, saya bisa bekerja di kamar operasi, membantu ahli bedah dan ahli nasisi sebagai ahli dius, kemudian saya juga sebagai operator sunat yang melakukan pilih ke daerah-daerah dari mulai ujung kibur ke ujung barat, selatan dan utara Sumatera Utara ini, sampai ke puluhnya. Ya, saya umpamakan satu pasien yang bibir sumbir misalnya. Dia lahir tiga bulan, dia harusnya operasi, namun karena daerah terpencil, dia mau ke Medan mungkin ongkos terlalu mahal, akhirnya sesudah lima tahun. Bahkan ada yang sampai sudah dewasa, dia masih bibir sumbir. Nah, ini salah satu yang dilakukan oleh Bapak Edi Ramayadi saat itu menjadi buksu, melakukan jeput bola dengan mempergunakan bus kamar operasi yang tercanggih yang ada di dunia ini mungkin. Ya, luar biasa ini adalah kamar operasi yang dipakai ke daerah-daerah terpencil. Sekarang ini sudah ada lagi bus radiologi, bus poliklinik, dan ambulan usus emergensi yang disediakan bakti kesehatan mertabat yang memang dipergunakan untuk melakukan operasi-operasi ke daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh petugas kesehatan secara alami. Jadi, harus memakai bus yang telah dibentuk kamar operasi. Mudah-mudahan inilah yang dilakukan Bapak Edi Ramayadi selama beliau menjabat, dan ini semua adalah perencanaan beliau dan ini semua adalah atas gagasan beliau. Sehingga kami sebagai petugas kesehatan tetap berjalan ke daerah-daerah terpencil dan kami operasi anak-anak yang baru merenderita libidil sombing ataupun yang sudah menjabat begum. Karena kalau libidil sombing itu setelah 5 tahun dia dioperasi, suaranya itu tidak berubah. Tapi kalau sebelum 5 tahun dia, dia akan berubah. Dan inilah yang kita lihat bahwa pelayanan kesehatan di saat Bapak Edi Ramayadi menjadi gubernur kuatalu sudah sangat maksimal. Dan saya terus terang selama 3 tahun 4 kali kerja-kerja daerah sampai ke Niasana. Sampai ke daerah Pak Pak Barat dan lain-lain. Mungkin saudara-saudaraku atau bapak-bapak ibu-ibu yang pernah ketemu dengan saya pada saat melakukan operasi atau pengelola pencunat masal ke daerah-daerah mungkin masih ingat bahwa itu adalah kejelasan dari Bapak Edi Ramayadi. Dan berdasarkan ini maka saya terus terang saja, bukan itu saja mungkin kita dengar bahwa Bapak Edi Ramayadi sebagai Gubernur Sumatera Utara tidak pernah ada kita dengar bahwa adanya terkait dengan masalah korupsi. Dan beliau adalah orang yang tegas dan orang yang disiplin, luar biasa. Jadi saya mengenal beliau sejak beliau masih dari Pangdang dulu. Saya membantu pesawat jatuh Hercules di Padang Bulan bersama beliau sampai subuh-subuh kami baru pulang. Ya inilah yang saya sampaikan kepada bapak-bapak ibu-ibu yang mungkin melihat sisi lain daripada Bapak Edi Ramayadi sebagai calon Gubernur Sumatera Utara bersama Bapak Asan Basri. Jadi saya menganjurkan kepada bapak-bapak, marilah kita pilih Bapak Edi Ramayadi dan Asan Basri karena ini adalah yang terbaik mungkin karena beliau waktu menjabat priori yang lalu hanya 2 tahun saja yang aktif karena 3 tahun dikenal COVID-19. walaupun begitu beliau setelah maksimal melakukan yang saya dengar adalah salah satunya adalah terbayarnya semua hutang-hutang di Sumatera Utara ini dan kemudian melakukan beberapa keberakan-keberakan pelayanan-pelayanan ke daerah-daerah. Mari bapak-bapak ibu-ibu kita memilih penyimpin yang terbaik yaitu Edi Ramayadi Hasan Basri Batu Barat nomor 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi